Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang perasaan. Nah, sebelumnya aku mau baca dulu nih dari chat. Ada Raisya umurnya 7 tahun. Kalau Taufik, umurnya berapa Taufik? 11. 11? Wow. Ariski? 6? 7? Abidah Mufariha. 9 tahun. Wah, di sini sudah lewat TK semua ya. Coba lagi nih ada Fawaz. Fawaz usianya berapa, Fawaz? Coba pakai tangan, Fawaz. Di unmute dulu boleh? Atau di sebut? Ya, mikrofonnya dinyalain dulu. Dinyalain mikrofonnya. Nafisa Almahira, 4,5 tahun. Oke. Wah, bervariasi usianya hari ini ya. Siapa lagi? Ada Devandra, Kak. Devandra berapa nih usianya? 6? Boleh Devandra dinyalain mikrofonnya, Devandra? Ini Vivo siapa ya? Oke, ada Gozi juga. Gozi usianya berapa, Gozi? Gozi masih ini ya? Belum tertarik ya? Gak apa-apa. Kalau misalnya belum siap atau belum mau duduk, gak apa-apa. Nanti sambil dengerin aja mungkin nanti pas udah mulai main games baru tertarik. Gak apa-apa ya? Oke. Hari ini Kak Aisyah gak sendiri. Kak Aisyah juga ada sama teman-teman lain di Echo Kids. Namanya ada Kak Syafa, Kak Syifa, sama Kak Fia. Halo Kakak. Hai, hai semuanya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Aisyah mau kasih lihat kesepakatan bersamanya dulu nih. Boleh dikasih lihat kesepakatan bersamanya? Bentar ya Kakak. Nah, jadi dalam Playdate hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adik-adik. Jadi, pertama, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan diangkat tangannya ya. Oke? Diangkat tangannya atau pakai ini, pakai raise hand, fitur raise hand di zoom-nya. Kemudian yang kedua, minta orang tua menemani atau mendampingi ya. Jadi jangan ditinggal sendiri. Nanti kalau mau nyalain mic jadi bingung. Jadi, minta tolong ditemenin ya. Kecuali emang udah usia 11 tahun mungkin emang udah bisa lebih mandiri. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di mute. Kalau misalnya gurunya sedang menjelaskan. Gitu. Oke deh. Nah, sekarang aku mau buat suasananya jadi ramai dong. Terima kasih Kak Syafa. Udah. Sekarang aku mau tes dulu supaya lebih ramai. Kalau misalnya aku panggil kawan Syabil. Jawabannya gini ya. Sahabat. Bumi. Allah. Bisa nggak? Coba ya. Coba. Coba aku tes. Suaranya yang kencang ya. Satu, dua, tiga. Kenapa Kak Fia? Mikrofonnya dinyalain dulu. Biar ke dengeran suaranya. Oh iya, mikrofonnya boleh dinyalakan dulu. Silahkan mikrofonnya dinyalakan semuanya. Sambil tes. Nah, udah nih. Oke. Tinggal Gozi sama Vivo. Nah. Siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Kawan Syabil. Sahabat. 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 Kurang kompak. Satu kali lagi ya. Coba lagi. Kawan Syabil. Sahabat. 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 Oke, Be. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba Kak Aisyah bilang. Kawan Syabil. Nanti kalian jawab ya. Siap. Oke, Kakak. Oke. Nah, sebelum dimulai. Kak Aisyah mau salam-salam dulu nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau Kak Aisyah tanya. Bagaimana kabarnya? Jawabnya apa? Sahabat. Sahabat. Kalau Kak Aisyah tanya. Bagaimana kabarnya? Jawabnya boleh baik. Atau jawabnya boleh sakit. Gitu boleh. Sesuai dengan kabar kalian hari ini ya. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Halo kawan Syabil. Bagaimana kabarnya? Nah, coba aku mau tanya. Halo Jahda, apa kabarnya? Jahda, bagaimana kabarnya? Baik. Jahda? Jahda, apakah terkenal? Jahda belum terkoneksi kali ya? Oke deh. Coba aku tanya yang lain dulu. Halo Pawas, apa kabarnya? Baik. Baik. Halo, halo kawan Syabil. Raja, bagaimana kabarnya? Levandra, apa kabar? Baik. Levandra, apa kabar? Baik. Raisya, apa kabar? Baik. Taufik, apa kabar? Baik. Nafisa, apa kabar? Baik. Baik. Halo, halo kawan Syabil. Halo, halo kawan Syabil. Halo, halo kawan Syabil. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Arisky, apa kabar? Baik. Gozi, apa kabar? Gozi, apa kabar? Abidah, apa kabar? Baik. Semuanya, apa kabar? Baik. Oke deh. Sip. Hari ini seperti judulnya. Ada yang tahu enggak? Hari ini kita mau belajar apa sih? Belajar apa ya? Udah tahu belum? Dikasih tahu ibu. Belum ya? Hari ini judul kegiatannya yaitu, aku kenal perasaanku karena Allah. Kenapa ya kita harus mengenal perasaan kita? Nih, Kak Isha sudah rangkum ada dua. Yang pertama, kita mengenal perasaan kita karena kita tahu bahwa yang menciptakan perasaan itu siapa? Allah. Allah. Jadinya, karena kita tahu itu diciptakan oleh Allah, kita perlu tahu bagaimana ya yang harus kita lakukan kalau kita merasakan hal tersebut. Kemudian, yang kedua. Kita mengingat kalau misalnya kita merasakan sesuatu, kita bisa sambil mengingat Allah. Itu berzikir. Nah, nanti habis ini kita sama-sama belajar ya apa yang akan kita ucapkan ketika kita merasakan sesuatu. Sudah siap, kawan Cabil? Sudah. Sudah, kawan Cabil? Sahabat. 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 Oke deh. Kita mau game? Kita mau main game dulu? Ada yang mau main game, Kak? Boleh, boleh, Kak. Ini ya, aku mau kasih lihat games-nya. Kita mau main tebak dan tiru. Tuh, udah kelihatan belum? Sikabu tebak dan tiru. Iya. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Sudah. Oke deh. Namanya tebak dan tiru. Kita mulai ya. Tadam. Hei, 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 hei. Lihat aku. Ini wajahku. Yeay, yeay, yeay. Ada yang bisa tebak? Apa ini ya perasaannya ya? Senang. Senang? Oh, siapa tadi yang bilang senang? Eh, tadi siapa? Oh, Taufik. Oke. Betul nggak ya senang? Coba kita lihat. Klik. Oh, betul. Taufik tahu nggak? Kalau kita senang, apa yang kita ucapkan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa sih Alhamdulillah? Ada yang tahu nggak? Segala puji bagi Allah. Siapa tuh yang jawab? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah itu siapa yang jawab tadi? Raisya. 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 Bagus. Ingat-ingat ya. Kalau senang, ucapkan Alhamdulillah. Lagi-lagi. Hei, 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 hei. Lihat aku. Ini wajahku. Hah? 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 Ekspresi apa ini? Coba, gimana wajahnya? Pusji. Ah, kaget. Ah? Apa? Apa? Siapa yang jawab itu? Kasih tahu dong namanya. Kak, Kak Aisyah. Namanya ini. Jawabannya kaget. Kak Aisyah namanya? Nanti kaget. Oh, Taufik. Taufik angkat tangan. Iya. Apa ini ekspresinya? Kaget. Ada yang tahu enggak? Kalau kaget, kita ucapkan apa ya? Kaget. 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 Oh, bisa. Kalau di sini, kagetnya karena biasanya melihat sesuatu yang kurang baik. Kita bisa ucapkan. Bahan Allah. Ada yang tahu enggak artinya? Subhanallah. Si salam, Kak. Maha suci Allah. Jadi kalau melihat sesuatu yang mengagetkan, karena itu buruk, kita minta perlindungan dari Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Gitu. Itu kalau kaget. Kagi. Hey, 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 hey. Lihat aku. Ini wajahku. Lampir menjawab. Sudah. Marah-marah. Marah. Kalau marah, bilangnya apa ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Wah, hebat-hebat. Coba kita intip. Benar enggak ya ini marah? Benar. Kalau marah, ucapkan astagfirullahaladzim. Artinya apa ya? Astagfirullahaladzim artinya apa, teman-teman? Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Karena biasanya kalau marah, gimana coba? Ada yang sampai pukul-pukul, ada yang jadi galak. Nah, itu kita memohon ampunan. Karena mungkin kita berperilaku yang kurang baik. Kayak gitu. Lagi. Ada lagi. Nih. Dua lagi nih. Hey, 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 hey. Lihat aku. Ini wajahku. Wah. 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 Kaget. Oh, kaget. Tapi ini kagetnya berbeda. Kaget. Wah. Kut. Takut. Tenang. Tenang. Takut. Yang mana yang benar ya? Tenang. Coba kita intip ya. Klik. Oh, ini kagum. Kalian pernah kagum nggak? Pernah. Pernah. Jadi melihat sesuatu yang bagus. Pernah. Melihat sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau seperti itu kakak ucapkan. Masya Allah. Iya, dan semuanya. Menyenangkan kagum. Satu lagi. Satu lagi, Ariski. Hop. Hey, 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 hey. Lihat aku. Ini wajahku. Nangis. Nangis. Kalau nangis biasanya kita karena apa sih? Karena sedih. Sakit. Sakit. Oh, kita bisa sedih karena sakit. Kita bisa sedih karena apa lagi? Coba. Barahin. Kita bisa merasa sedih karena kehilangan sesuatu. Misalnya mainan aku hilang. Kalau seperti itu yang di ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku coba kalau sebuah di ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi, segala yang punya Allah akan kembali ke Allah lagi. Jadi, semua yang kita miliki itu pada dasarnya dari Allah. Jadi, kalau misalnya suatu saat kembali, kita harus kembalikan kepada Allah. Gitu ya. Jadi, ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Kalau senang, ucapkan. Alhamdulillah. Kalau kaget, subhanallah. Kalau marah, astagfirullah. Kalau kagum, Masya Allah. Dan terakhir kalau sedih, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke. Sip. Udah ingat? Kawan syabil. Sahabat. Sahabat. Masya Allah. Oke. Coba, aku mau tes. Kalau misalnya kita kagum. Wah, bagus sekali. Bilangnya apa ya? Masya Allah. Masya Allah, bagus Raisa. Kalau misalnya, mainan aku. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hebat. Sekarang, kawan syabil. Aku mau ajak kalian baca buku. Kalian suka nggak baca buku? Iya. Suka. Suka. Nih, aku mau langsung lihat bukunya ya. Ini kan lagi main. Nggak apa-apa. Kita lihat sama-sama bukunya yuk. Sudah siap? Sudah. Sudah. Kita baca sama-sama ya. Boleh aku minta tolong di mirip dulu kali ya suaranya? Supaya terdengar. Boleh minta tolong ya. Kakak. Siapa kakak? Siva kakak. Iya. Aku mau bercerita dulu. Kalau cerita, aku punya lagunya nih. Cerita, cerita. Waktunya bercerita. Semua mata melihat. Temuat linga mendengar. Tak ada yang bicara. Judulnya, Siapa yang melemparkan sepatu? Penulisnya Hoang Ngok Don Trang. Ilustratornya Nguyen Quang Pung. Orang Vietnam ya. Dan penerjemahnya ini Dina Begung, Erna Fitrini, dan Suhindra Tishinta. Oke. Kita lihat ceritanya ya. Bentar. Oke. Ketika buaya akan tidur, ada sepatu menimpa kepalanya. Tuk. Ia marah. Sepatu siapa ini? Setelah beberapa saat, ia berpikir. Hmm. Mungkin ini punya kodok ya. Lalu ia pergi menemui kodok. Ini sepatumu ya? Buaya menuduh. Membukat. Pakai aku sekecil ini. Jawab kodok gugup. Tuh lihat. Kakinya beda kan? Dengan sepatu ini. Lalu buaya pergi lagi. Oh. Begitu. Buaya pergi dengan kesal. Mungkin ini punya burung unta. Buaya berteriak. Hei. Ini sepatumu. Eh, eh. Tapi kakiku seramping ini. Burung unta panik. Oh. Begitu. Ya sudah. Sekarang buaya makin jengkel. Ini, ini pasti punya kelinci. Ia menggeram. Sepatu siapa ini? Kelinci ketakutan. Bukan. Bukan. Bukan kami. Kaki kami sepanjang ini. Mana mungkin cukup. Tapi sepatu ini pasti ada pemiliknya. Buaya pergi dengan marah. Saat itu, ular lewat. Buaya berteriak. Hei. Ular. Sepatumu ya? Ular tergagap. Tapi aku kan tidak punya kaki. Salah ternyata buaya lagi. Lalu, dengan malu, buaya pergi. Karena tidak menemukan pelaku, ia berteriak. Setelah kutemukan pemilik sepatu ini, akan kumakan dia. Saat itu, seekor singa menghampiri dengan berani. Hei. Aku mencari sepatu. Apa kau melihatnya, buaya? Tidak. Tidak. Aku tidak melihat sepatu. Sahut buaya. Jadi, itu sepatu singa ya? Kalau gitu, aku tidak jadi deh. Lihat sepatu. Ia lempar. Ia akhirnya melempar sepatu itu. Sepatu jatuh di semak-semak. Aduh. Sepatu siapa ini? Bentak beruang. Habis. Oke deh. Siapa yang mendengar ceritanya dari awal sampai akhir? Aku. Nurella Sugiyarti belum ganti nama anaknya ya? Aku. Siapa sih namanya? Nah. Tadi, aku mau tanya dong. Siapa yang tahu apa sih perasaannya buaya? Kesel ya? Kesel. Dia tadi disebutkan, dia geram. Kesel. Jengkel. Jengkel. Ya. Itu semua perasaan marah ya? Nah. Marah. Nah, pas marah-marah apa yang buaya lakukan tadi? Boleh di-unmute? Tadi apa yang dilakukan buaya pas dia marah-marah? Cari pemilik sepatunya ya? Cari pemilik sepatunya. Sambil marah-marah. Punya kamu ya? Punya kamu ya? Sekarang aku mau tanya kawan Syabil. Bagaimana ya seharusnya buaya lakukan? Apakah boleh dia mendatangi orang-orang seperti itu? Boleh enggak? Enggak. Enggak. Yang buaya lakukan itu namanya berprasangka buruk atau suzon. Seharusnya yang buaya lakukan bagaimana? Kalau menurut kalian? Kalau buaya lagi marah apa ya yang seharusnya dia lakukan? Sabar. Sabar. Bagus Taufik. Bisa sabar. Terus apa lagi kalau dia lagi marah? Marah gitu? Ucapkan Astagfirullah. Betul. Betul. Kita bisa ucapkan Astagfirullah. Terus boleh enggak berprasangka buruk dengan orang-orang lain di sekitar? Enggak boleh. Betul. Seharusnya. Dengan sepatu itu dia lihat-lihat dulu orang. Oh. Sepatu siapa sih ini? Gitu. Sambil mengucapkan Astagfirullah. Supaya lebih tenang. Jadi belajar dari buku tadi. Ingat-ingat teman-teman. Kalau misalnya kalian kena lempar apa, jangan langsung marah-marah. Kata Taufik, sabar. Astagfirullah. Terus lihat-lihat sekitar apa yang terjadi ya. Kok kenapa ini bisa kena aku? Gitu. Oke. Oke deh kalau gitu. Coba aku mau tes lagi. Kawan Cabil. Sahabat. Bumi. Halo. Mana ini? Coba dinyalakan dong kameranya. Aku mau lihat kalian nih. Nah. Sekarang. Aku udah main game sama kalian. Udah baca buku cerita. Sekarang aku mau ajak buat prakarya. Oke. Sudah disiapkan belum? Kertas kan alat mewarnainya. Sudah. Sudah. Oke deh. Kertasnya coba kasih lihat ke Kak Aisyah. Mana kertasnya? Oh Jahda udah. Fawaz udah. Kak Aisyah udah. Gozi udah. Evandra, Ariski, Nafisa udah belum? Oke. Nafisa boleh digunting dulu jadi lingkaran kertasnya. Boleh besar, boleh kecil. Ya. Ariski udah. Oke. Siapa lagi? Yang belum boleh disiapkan. Kartasnya digunting jadi lingkaran. Oke. Setelah itu. Yang kita mau lakukan. Kira-kira apa? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak nggak apa yang kita lakukan? Kita mau gambar. Apa? Raisya? Gambar. Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Kita mau gambar perasaan. Kita mau gambar ekspresinya. Ekspresi wajah. Oke. Yang kita gambar ekspresi wajah apa? Nah itu nanti aku tanya kalian satu-satu. Terserah. Boleh apa aja. Oke. Nah. Tadi perasaan ada apa aja coba? Ada marah. Ada marah. Ada senang. Ada sedih. Ada sedih. Saya mau gambar muka apa. Saya mau gambar muka apa. Boleh bebas. Nggak harus senang semuanya. Jadi belum mau jawab ya. Sudah. Raisya. Raisya mau buat ekspresi apa? Tanggung. Takut. Takut. Eh takut. Tagum. Tagum. Boleh. Kalau magum tadi ekspresinya kayak gimana? Matanya melotot. Mulutnya terbuka. Terbuka sambil tersenyum. Ya. Coba. Gozi. Gozi mau gambar apa Gozi? Terserah. Terserah matanya dulu. Matanya. Coba aku mau lihat kalian udah bisa gambar sendiri belum ya? Supaya kalian ingat gimana ekspresinya. Kalian praktikkan sendiri. Wajah aku kalau kaget gimana ya? Atau misalnya nanti sambil ditampilin gambar-gambar ekspresi juga boleh. Ya dibantu. Gambar sekarang. Ya gambar. Ariski mau buat apa Ariski? Marah. Kok marah? Boleh. Kalau marah tuh gimana ya? Alisnya dikerutkan. Melengkung. Mulutnya manyun. Gitu. Coba digambar. Gambar. Nafisa mau gambar apa Nafisa? Senyum. 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 Oh senang. Boleh. Kalau senyum gimana? Bulutnya lebar. Matanya bulat. Kelihatannya ekspresi. Jadi udah kepikiran belum? Oh. Fawaz. Aku belum tanya Fawaz. Fawaz mau buat perasaan apa Fawaz? Sedih. Oh sedih. Kalau sedih gimana Fawaz? Kalau sedih matanya turun. Terus biasanya ada tetesan air matanya. Mulutnya ke bawah. Bisa gambarnya Fawaz? Bisa. Bisa. Oke. Silahkan gambar. Oh Devandra. Kayak aku belum tanya. Devandra mau gambar perasaan apa Devandra? Gitu. 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 Masih di mute ya. Taufik. Kamu mau gambar apa Taufik? Senang. Senang. boleh. Sip. Aku juga gambar ya. Kalau begitu ya. Boleh gambarnya pakai crayon. Atau pakai alat tulis yang lain. Sip. Sip. Aku. Kalau aku mau gambar. Senang. Kok kencang banget ya? Biasanya kalau aku gambar dari matanya dulu. Terus ada hidungnya. Terus ada mulutnya. Nafisa. Tunggu ya. Nafisa. Tunggu ya. Liatan gak punya aku nih Halo Aku merasa senang Aku merasa senang karena Aku dapat hadiah Ketika aku dapat hadiah Aku ucapkan terima kasih kepada yang memberi Kemudian aku juga ucapkan Alhamdulillah Coba Nafisa sekarang yang cerita Nafisa gambar apa? Mau lihat dong Kak Isha Gambar muka Gambar muka Apa perasaannya? Senang Senang Nafisa kalau senang karena apa? Apa? Dapat hadiah Dapat hadiah Apa lagi? Apa lagi yang buat Nafisa senang tuh apa? Gambar Oh Nafisa senang gambar Kalau Nafisa bisa gambar Nafisa bilang apa? Nafisa bisa bilang Alhamdulillah Alhamdulillah Bagus Nafisa Terima kasih Lagi Terima kasih Nafisa sudah cerita Siapa lagi yang sudah selesai gambarnya? Aku mau dengar ceritanya juga dong Tadi kan ada macam-macam ya ekspresinya ada yang senang, sedih, marah Boleh yang sudah diangkat Ketepasnya Ariski Tuh Ariski, Kak Oke, aku add spotlight biar gak ada di samping aku Nah Ariski Coba Ariski di-unmute dulu Ariski Mic-nya dinyalakan Ariski Ariski menggambar perasaan apa? Marah Marah Ariski kalau marah karena apa? Diledekin Kenapa? Diledekin Diledekin, Kak Oh Ariski marah kalau diledekin Diledekin oleh teman-teman gitu ya? Iya Kalau misalnya yang Ariski diledekin, apa yang Ariski lakukan? Marah 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 Apakah Ariski membalas mereka? Enggak Enggak Apa yang bisa Ariski lakukan? Berdoa 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 seperti apa Ariski? Suka Aku Udah Ariski bisa ucapkan Astagfirullahaladzim Nah Ariski Ariski hebat banget loh Ariski Karena ada hadisnya ya Letak dok Walakal Jana Jana Artinya kalau kamu gak marah Jangan marah nanti hadiahnya Surga Surga Semoga Ariski Dengan menahan amarah bisa masuk surga Ariski ya Amin Lagi Siapa tadi yang bilang udah sudah? Terima kasih Ariski Sama Sama Siapa tadi yang sudah? Kita gantian ceritanya Ada Jahda udah kak Raisya juga sudah Fawaz juga sudah Siapa duluan nih? Coba Jahda dulu Jahda Jahda belum ngomong nih Jahda dulu Sip Jahda Gambar perasaan apa? Apa? Apa itu? Senang kak Iya Kagum Kagum ya? Betul kagum? Jahda kagum itu ketika apa? Apa yang buat Jahda kagum? Masih malu-malu ya Jahda biasanya mungkin Kagum saat melihat yang baik-baik apa ya? Mungkin melihat Pemandangan kak Pemandangan yang bagus Betul lagi jalan-jalan Wow bagus sekali sungainya Atau melihat gunung Nah gitu ya Atau melihat pakaian yang bagus Boleh Jahda Terus Jahda kalau kagum Biasanya apa yang dilakukan? Ucapkan apa Jahda? Oh ucapkan Alhamdulillah dulu Bisa Terus abis itu Jahda bisa bilang? Masya Allah Wow bagus sekali Masya Allah Terima kasih Jahda Sudah berani Sudah berani menceritakan Jahda Lanjut Kita mau pilih Fawaz dulu deh Fawaz Abis itu Raisya ya Oke Fawaz Coba Fawaz cerita dong Perasaan yang digambar Apa itu? Nangis Nangis Oh nangis Dia sedih ya Fawaz Fawaz kalau sedih itu Karena apa? Hilangan mainan Hilangan mainan bisa Atau ada lagi enggak? Fawaz Fawaz yang bikin Fawaz bisa nangis Atau Fawaz sedih Itu karena apa? Pernah nangis gak Fawaz? Aku biasanya sedih itu kalau dimarahin Abis dimarahin aku suka sedih 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 Fawaz juga pernah gak dimarahin? Fawaz Lalu kak ada momennya ya Oke Yaudah Fawaz Kalau misalnya sedih Apa yang bisa dilakukan? Sedih Alhamdulillah 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 Oke Alhamdulillah Terima kasih Fawaz Bisa ya Apalagi ketika kita kehilangan sesuatu Atau mendapat musibah Kita ucapkan Innalillahi Wa innalillahi Rojir Yang bersih Oke Sekarang Raisya Terima kasih ya Fawaz ya Terima kasih Jahda Fawaz Sekarang kita mau lihat Raisya Raisya coba cerita Itu ekspresi apa Raisya? Kagum 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 Raisya kagum ketika apa Raisya? Melihat gunung Melihat gunung Ada lagi mungkin? Selain melihat gunung Yang baik-baik itu apa yang Keren Yang bagus Ada lagi gak pengalaman Raisya? Aku kagum sekali melihatnya Ada gak? Melihat gambar teman yang bagus Melihat apa? Gambar teman yang bagus Kak Melihat gambar teman yang bagus Wah Ketika itu Raisya Apa yang Raisya lakukan? Ya kamu ada suara Apa yang Raisya lakukan? Subhanallah Bisa bilang Subhanallah Tapi lebih tepatnya bisa ucapkan Masya Allah Kalau Subhanallah biasanya Justru ketika kita Melihat yang kurang baik Gitu Itu biasanya Jatuhnya kekaget Ya Mungkin kita dilindungi dari yang Hal-hal yang buruk itu Jadi kalau lihat yang bagus-bagus Raisya bisa bilang Masya Allah Lihat bayi yang lucu Masya Allah Lucu sekali Gitu ya Kalau lihat adik-adik yang lucu Gitu Oke deh Lagi Siapa lagi yang belum cerita ya? Ada Devandra Kak Oh Devandra Boleh Devandra cerita Mana nih? Devandra Gambar apa Devandra? Senyum Senyum Devandra tersenyum Biasanya karena apa? Karena dibelin sepeda Sama ibu Karena dibelin sepeda Sama ibu Terus abis dibelin sepeda Apa yang Devandra lakukan? Bersyukur 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 Masya Allah Cara bersyukurnya bagaimana Devandra? Mengucapkan Alhamdulillah Mengucapkan Alhamdulillah Masya Allah Ucapkan Alhamdulillah Bagus sekali Devandra Udah semua belum ya? Oh Gozi Belum nih Gozi Ariski udah tadi Gozi yang belum ya? Taufik kak Taufik mau tuh Keangkatan Taufik juga mau Oke Terima kasih Devandra Kita kalo kayak gini Taufik dulu abis itu Gozi terakhir ya Oke Taufik Gambar apa Taufik? Senang Senang Taufik biasanya kalo senang Karena apa? Beri hadiah Beri hadiah Selain itu Apalagi yang buat Taufik senang? Ayo cuy Gak dikasih hadiah Gak senang Apalagi yang buat Taufik senang? Diajak jalan-jalan Diajak jalan-jalan Iya betul Kalo diajak ke jalan-jalan seru ya Nah kalo diajak jalan-jalan Apa yang biasa Taufik lakukan? Bersyukur Cukur Nah Saat bersyukur apa yang kita lakukan ya? Kita bisa ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bisa ucapkan Alhamdulillah Kita juga bisa memberi kesenangan Kepada orang lain Yang kita ajak kita jalan-jalan Bisa bilang Terima kasih ya Alhamdulillah Jalan-jalan aku jadi senang Kayak gitu Jangan lupa bilang terima kasih Karena itu bisa buat hati kita bahagia Dan buat hati orang bahagia Terima kasih Taufik Lagi Gozi Gozi gambar apa Gozi? Gozi gambar apa? Apa itu ekspresinya Gozi? Oh apa tuh? Apa tuh? Kayak gitu Apa itu jawab Apa kalian nanya? Tenang Sedih Marah Coba Kasih lihat gambarnya dong Mungkin aku bisa Tebak-tebakan Sekarang aku yang main Tebak-tebakan Aku cuma bisa lihat matanya Mulutnya belum kelihatan Backgroundnya Agak nutupin Gozi Aku jadi gak bisa lihat gambarnya Itu apa sih? Marah? Senang atau sedih? Senyum-senyum itu gambarnya Kak Oh senyum-senyum Mana coba lihat Ke atas scene lagi Gozi? Oh iya Senyumnya mebar banget Gozi kalau Tersenyum karena apa Gozi? Senyumnya kenapa? Ditanya kakaknya Malu-malu Oh Gozi masih malu ya Kasih tahunya Gak apa-apa Ya udah Gozi udah bisa Gambar Senyum Senang Nah itu nanti Gozi pikirin Kira-kira aku senang Karena apa ya Dan kalau misalnya Aku senang Apa yang bisa Aku lakukan Gitu Oke Terima kasih Gozi Udah semua belum Kakak? Tadi ada Raksi Oh Raksi Oh iya Raksi Raksi Ceritanya Raksi Mana aku mau lihat Punya Raksi Boleh dinyalain itu Apa namanya Mikrofonnya Raksi Nah udah Raksi buat gambar apa? Sedih Sedih Raksi kalau sedih Karena apa? Karena dimarahin Mas Isha Oh karena dimarahin Siapa Mas Isha? Nggak Gitu Nah kalau Raksi sedih Biasanya Apa yang Raksi lakukan? Nangis gak? Nangis Nangis gak? Kalau sedih Nangis Nangis ya Oh itu ada air matanya Iya biasanya Kalau kita sedih Kita menangis Terus biasanya Kalau habis nangis Raksi apa yang dilakukan? Ngapain Ngapain Biasanya seneng lagi ya Mungkin kalau habis dimarahin Raksi bisa bilang Astagfirullahaladzim Kayak gitu kali ya Tapi kalau misalnya kehilangan sesuatu Raksi bisa bilang Innalilahi Wa inna Inlahi Terima kasih banyak Raksi 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 Kabarnya sehat Hari ini? Aku lagi sakit ya Tadi lagi tidur-tiduran Lagi agak sakit Lagi agak sakit Semoga Raksi cepat sembuh ya Terima kasih Raksi Sudah semua ya cerita ya? Sudah pak Sudah Alhamdulillah Hirabbilalamin Semuanya sudah cerita Sudah gambar Sudah tahu aku merasa ini karena apa Belum Oh siapa tuh yang belum Oh Ia Vivo 2007 Vivo 2007 siapa namanya? Oh cerita Gelap lagi Oke deh gak apa-apa Gak apa-apa Sip Nah selanjutnya Kalau permainan untuk anak-anaknya Sudah selesai Kalau begitu aku tutup dulu Habis itu kita ada informasi Untuk orang tua nih Ada Ada Ibu-ibu gak di sampingnya? Atau ada yang ditemenin sama Selain ibu Boleh Mama Bunda Gak ada Aku sendiri di rumah Kok Abida sendiri di rumah? Yaudah deh Abida boleh sambil dengerin Kak Aisyah Jadi Kak Aisyah punya ini nih Boleh ditampilkan Kak Aisyah punya pesan-pesan Di rumah Untuk Untuk bunda-bunda Atau pendamping anak yang lain Nanti adik-adik juga boleh sambil mendengarkan Oke Minta tolong di-share kakak Yang informasi untuk orang Assalamualaikum Bunda-bunda sekalian Kayaknya bunda-bunda semua ya Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia Jadi disini Jadi kurang lebih kami disini tim Echo Kids merangkum apa saja yang orang tua bisa lakukan di rumah Untuk mengajarkan anaknya tentang perasaan Jadi yang pertama ini Poin pertama yaitu Memberi label emosi anak ketika mereka menunjukkan suatu perasaan Jadi nanti selama di rumah pastinya kan anak suka Marah lah sedih atau senang Nah itu Bunda-bunda bisa Oh kamu senang ya Jadi kita yang kasih tau Oh ini kamu lagi marah ya Nah ini contohnya nih Oh adik senang ya Senyumnya lebar sekali Pasti karena senang bisa main Kayak gitu Jadi itu cara kita mengenalkan perasaan kepada anak Yaitu dengan memberi label Atau kita membantunya memberi nama Kayak gitu Selain itu yang tidak kalah penting juga Mencontohkan ekspresi kepada anak nih bunda-bunda Jadi jangan sampai ketika kita lagi senang Lagi sedih mukanya datar Ibu sedih Nah itu nanti anaknya juga ikut mencontoh Nah akibatnya Kalau kurang bisa mengekspresikan diri Akhirnya juga bingung Ini perasaannya namanya apa ya Kok aku wajahnya kayak gini aja Kalau sedih Yang lain kok bisa nangis ya Nah makanya itu kita Sebagai orang tua bisa contohkan Misalnya lagi sedih Oh ini ibu lagi sedih nih gitu Atau Ibu ini kesel Kalau kamu gak rapikan mainannya Kayak gitu Karena ibu capek Misalnya kayak gitu Jadi pastikan ada ekspresi di wajahnya ya Jangan datar-datar aja Bunda-bunda Ditunjukkan bagaimana cara mengekspresikannya Lagi Bunda-bunda di rumah Bisa mengenalkan variasi emosi pada anak Emosi itu ada macam-macam Ada emosi bangga Bangga itu biasanya karena kita bisa melakukan sesuatu Gembira Yaitu sesuatu yang lebih besar daripada senang Semangat Terharu Kecewa Malu sampai bersalah Nah itu semuanya adalah emosi Pasti suatu saat Dalam Apa seharian anak-anak itu Pasti ada perasaan yang seperti ini Nah ini Sambil bunda-bunda memberikan label Bisa sambil dikenalkan Oh itu namanya kamu bersalah Karena tadi Gak sengaja ya pecahin gelas misalnya Itu namanya bersalah Gak apa-apa Kalau bersalah perasaannya mungkin gak enak di hati Gak apa-apa Nanti kamu minta maaf aja supaya lebih baik Kayak gitu Jadi kenalkan emosi itu ada macam-macam Kemudian Selain itu Cara mengenalkannya juga bisa dengan mengidentifikasi perasaan yang terlihat dari orang lain Jadi mungkin bunda-bunda bisa Kalau lagi jalan-jalan Atau lagi keluar rumah Lihat Anaknya nangis Nah itu jangan didiemin Bilang aja Oh itu lagi sedih Kenapa ya kira-kira dia sedih dek Tau gak Sedihnya kenapa Oh sedihnya karena ini Nah itu anak-anak bisa belajar dari situ juga Dari melihat orang lain Terus kemudian diajak diskusi oleh bunda-bunda Dia mau ngambil Kemudian yang terakhir Memberikan ruang untuk anak dalam mengekspresikan rasa kecewa atau marah Nah seringkali orang tua itu justru berusaha meredam perasaan kecewa dan marah ini Bilang jangan marah dong, jangan ini Nah justru kita sebagai orang tua Memberi ruang Artinya kalau anak marah, kalau anak kecewa Gak apa-apa bunda-bunda Jadi lebih baik Dikasih kesempatan anak untuk merasakan itu Oh kamu sedih ya Kamu sedih karena ini Yaudah gak apa-apa Kalau kamu mau nangis dulu gak apa-apa Butuh bantuan dari bunda Apa yang bunda bisa bantu Nah itu Kalau anaknya misalnya Aku mau sendiri aja dulu Nah gak apa-apa Bunda tinggalin aja dulu Nanti kalau anak udah lebih tenang Baru disamperin lagi Terus misalnya marah Anaknya marah-marah Terus bunda bilang jangan marah Loh jangan Baiknya orang tua juga memberikan ruang Kasih aja Oh kamu marah Kamu marah karena gak boleh main Yaudah Bunda emang gak bisa kasih kamu keluar Karena ini sudah terlalu sore Dan hujan misalnya Kamu marah-marah gak apa-apa Itu karena kamu gak bisa keluar Tapi Yang perlu bunda-bunda Perhatikan itu Paling Anak-anak harapannya Jangan sampai dia menyakiti diri dia sendiri Apalagi sampai menyakiti orang lain Itu aja sih Tapi kalau marah Mau diluapkan dulu gak apa-apa Baru nanti Tapi setelah marah-marah Baru ngobrol lagi Kayak gitu Jadi jangan diredam ya Baiknya kalau ada perasaan apa-apa Diterima aja perasaannya Kita pun orang tua kan juga seperti itu ya Masa kalau lagi sedih disuruh jangan nangis Gitu Ada lagi gak ya? Kak Aisyah Oh udah Oke Itu saja sih pesan-pesannya Gitu Terima kasih dari Kak Aisyah Sudah selesai ya berarti ya Untuk kegiatan hari ini Kemudian untuk pesan-pesan Untuk orang tua Kalau begitu Sekarang Oh mungkin Ada yang mau bertanya dulu Ada yang mau memberi tanggapan Bertanya Ke Kak Aisyah Atau ada yang mau cerita dulu Sebelum Kak Aisyah tutup Malu-malu ya Ya kita harus sering-sering main ini Supaya gak malu-malu lagi ya Wah Devandra jauh banget Kak Hah? Devandra jauh banget Jauh banget Insya Allah kita adakan lagi main-main lagi Sebulan sekali ya insya Allah ya Semoga Kak Syafa, Kak Syifa, dan Kak Fika Sehat-sehat semua Jadi kita bisa main terus rutin Setiap bulan Oke Kalau begitu Kalau tidak ada lagi pertanyaan Atau tanggapan Kak Aisyah mau tutup ya Kegiatan play date hari ini Kita foto dulu Kak Bagi tangannya Mana tangannya Kita menggunakan tangannya untuk berdoa Oke Mana tangan berdoa Ini tangan berdoa Berdoa selesai belajar Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Semoga hari ini kita mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat ya Terima kasih banyak Raisyata Foto dulu kakak Nafisa Oh mau foto dulu Oh iya boleh Ariski, Taufik Pimpodong Bingung siapa namanya Gozi Kita foto dulu yuk Coba kasih lihat Kertasnya tadi boleh gak Boleh kayak gini Kita kasih lihat wajahnya Kasih apa itu Tempat crayon Siapa yang foto ya Kasih apa 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 suaranya dikencengin dikit kakak Oke dihitung ya Satu Dua Tiga Senyum Oke Bentar ya Sekali lagi mau gak Sekali lagi Sekali lagi deh Sekali lagi Oke Sekali lagi sesuai gaya di topengnya Eh gaya di kertasnya Kalau aku senang Satu Satu Dua Tiga Oke Bagus banget Raisya Ekspresinya Oke Terima kasih sekali lagi Bulan depan kita main lagi ya Teman-teman Teman-teman Semua Terima kasih Terima kasih